Pas kalian nonton video ini, harusnya GoPro baru aja merilis versi terbaru mereka. Tapi di video kali ini, gue justru pengen bahas saingan terberatnya. Halo semuanya, selamat datang di channel SMMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas singkat aja seputar rumor dari Insta360 S Pro Mark II. Dan ya, S Pro adalah salah satu action cam yang menurut gue keluaran terbaik di tahun lalu. Dan kita udah pake juga, ini jadi salah satu action cam andalan kita. Kita udah sempet review juga kalau kalian belum nonton videonya. Cuman memang biasanya peluncuran action cam itu bakal rada mepet-mepet. Sehingga walaupun GoPro ini baru aja diluncurin, tapi kita bisa expecting kalau pesaingnya kayak DJI Osmo Action 5 dan juga Insta360 S Pro Mark II ini mungkin udah sedikit lagi gitu. Atau bahasanya, bahasa kita hilalnya sudah terlihat gitu ya. Jadi cukup menarik juga buat kita bahas. Gue nggak bilang kalau si GoPro jelek ya. Karena gue juga masih berdasarkan dari rumor-rumornya aja. Karena video ini disut sebelum bener-bener dirilis. Tapi kalau dari rumor-rumornya aja, update si GoPro di 13 ini hampir mirip sama yang versi 12-nya gitu ya. Nggak terlalu gede. Walaupun di sini ada perubahan fisik yang memang agak signifikan ya untuk si GoPro-nya dibandingkan yang versi 12 kemarin. Tapi ya menurut gue nggak terlalu menarik. Justru setelah keluar rumor dari Insta360 S Pro Mark II, ini walaupun gue tunjuk ini yang Mark I gitu ya. Yang Mark II itu gue rasa lebih menarik buat kita bahas. Jadi ini ada satu foto bocoran. Walaupun baru satu, tapi cukup menarik karena bisa jadi acuan penting buat gambaran kita soal si Insta360 S Pro Mark II ini. Jadi kalian bisa lihat juga ya di gambarnya kalau secara fisik dia ada sedikit perubahan aja. Katanya sih dia bakal bawa lensa Leica Sumarit E. Gue nggak tahu baca gimana, tapi ya tulisannya begitu. Dan ya itu sebenarnya bukan hal yang baru. Karena di sini juga sama gitu ya. Leica Super Sumarit E gitu ya. Jadi agak mirip-mirip. Dan dia yang cukup menarik, di situ ada detail baru juga yang tidak terlihat secara gambar, tapi dijelaskan di artikelnya. Dia akan membawa dua buah AI chip. Dan menurut gue ini menarik karena kita bisa menaruh ekspektasi yang gue rasa bisa merubah industri kamera aksi gitu ya. Pertama, AI chip-nya. Kalau di versi yang pertama ini, ini aja udah kepake banget karena dia bisa memberikan low light capability yang jauh lebih baik. Dan low light capability-nya itu adalah hasil AI karena kita ketika shoot, kita lagi di kondisi minim cahaya, itu kalau kita lihat di layarnya langsung, itu dia noise gitu. Bukan yang tanpa noise. Jadi karena menggunakan ISO tinggi, cahaya yang minim, dia noise. Tapi pas kita play langsung, videonya sudah terproses, dimana ketika kita play, itu dia noisenya ilang gitu. Mungkin nggak sepenuhnya ilang ya, tetap mungkin akan ada berasa juga kalau ini kayak post-processing. Tapi bener-bener bagus gitu. Post-processing-nya juga natural, makanya gue suka banget. Nah, dengan dual AI chip ini, yang gue agak curiga, itu apakah dia akan membuat processing-nya ini jadi lebih cepat, jadi bisa membawa resolusi yang lebih tinggi, dimana katanya di versi Mark II-nya ini bakal bawa 8K resolusinya. Tapi ada satu lagi yang gue, mungkin ini wishful thinking, belum ada di artikelnya juga, tapi ini yang gue sendiri aja. Kayaknya seru, kalau misalkan chip AI kedua, itu dipakai untuk fake bokeh. Untuk depth focus yang bisa kita atur layaknya cinematic mode di iPhone. Gue rasa itu bakal seru banget untuk sebuah action cam. Tapi, balik lagi, take it with a grain of salt, ini cuma wishful-nya gue doang gitu ya. Tapi secara konsep, kayaknya tuh bisa sebenarnya buat terjadi. Kalau kalian belum lihat, kalian juga bisa cek ya, di review kita, itu kita ada bener-bener bandingin untuk yang processing ininya aja, low light-nya aja. Itu antara si S Pro yang pertama sama GoPro, itu jauh banget gitu. Hasil kualitas gambarnya. Sehingga kalau ada dua di sini, ya itu tadi, untuk low light-nya juga gitu kan, di AK, tapi kalau misalkan bisa fake bokeh, gue rasa bakal seru banget. Sama kalau dari segi fisik, mungkin nggak berubah banyak, tapi kita bisa lihat lampu indikatornya di sisi depan itu berubah. Jadi, ini yang membuat gue bisa melihat kalau gambar itu kayaknya real deh. Gitu ya, karena kalau misalkan fake itu, biasanya orang nggak seniat itu lah untuk ngubah-ngubah desainnya. Di sini kelihatan sangat-sangat natural, dan desainnya memang berubah gitu. Nggak kayak cuma satu bagian doang yang berubah dari kameranya. Bede-bede banget, by the way, di sini. Tapi ya itu, lalu kalau lihat dari ukuran lensanya, kayaknya sih dia bukan yang pakai lensa atau pakai kameranya berubah jadi 1 inch, karena kalau pakai 1 inch, pasti lensanya jadi lebih gede gitu ya. Tapi nggak tahu, itu perkiraan gue doang. Sama, kayaknya layarnya dia masih bisa flip ke depan kayak gini, karena kalian bisa lihat di gambarnya masih ada tombol di sampingnya kayak gini, yang buat nge-flip kameranya. Tapi yang menurut gue, perubahan cukup signifikan, itu tertutup oleh jempol di gambar tersebut. Karena kalau kalian perhatiin di jempolnya, di bagian kameranya, itu kayak ada satu bentuk yang agak aneh. Awalnya gue kayak mikir, itu bentuk apa sih? Apa kayak lakban buat nutupin brandnya, atau apa gitu kan, karena masih NDE. Tapi sekarang gue berkesimpulan, walaupun belum pasti ya, tapi kalian bisa taruh kesimpulan kalian juga, atau pendapat kalian, atau hipotesa gitu ya. Gue berhipotesa, kalau kayaknya itu adalah sebuah mic array. Karena posisinya juga sama di bawah lensa, yang ini adalah posisi mic gitu ya. Sehingga di situ dia menggunakan mic array yang lebih profesional gitu kan, dengan cover layaknya mic-mic condenser. Kalau kalian lihat, dan gue rasa itu akan membuatnya lebih menarik. Dan itu langkah yang tepat juga, kalau emang benar, karena nggak sedikit orang yang nge-vlognya itu cuma pakai action cam. Gitu ya. Bahkan beberapa ambasador-ambasador kamera besar, itu nge-vlognya juga pakai action cam gitu ya. Jadi, gue rasa itu akan jadi salah satu poin yang menarik, ketika dia menggunakan mic array yang lebih profesional. Cuman, gue jadi skeptisnya, apakah dia bakal tetap waterproof? Karena array-nya ya kelihatan kayak mic banget, yang bisa nyerep air gitu ya. Jadi, ya tapi, kalau misalkan jadinya nggak waterproof, aneh juga sih untuk sebuah action cam gitu ya. Jadi, gue mengharapkan mungkin desain yang baru, tapi intinya, gue rasa di sini dia akan meng-improve kualitas mikrofonnya dengan cukup signifikan. Dari yang terlihat di gambar ini. Tapi ya, paling itu aja sih, sedikit yang kita bahas gitu ya, dari rumornya ini, menurut gue S Pro 2 ini, kalau memang bener apa yang dibawakan sesuai dengan yang terlihat di rumor ini, gue rasa worth the wait juga gitu, buat kita tunggu lagi. Makanya, kalau kalian tidak ada urgensi apa-apa, kalian tunggu dulu gitu. Jangan GoPro keluar, kalian udah langsung sikat gitu kan, atau nanti Osmo Action 5, itu juga, kita belum tahu ya rumor, tapi kayaknya juga bakal menarik, kalian langsung sikat juga, ya jangan dulu gitu. Tunggu dulu aja. Walaupun di Indo sih, biasanya kita dapat belakangan-belakangan juga kali ya. Jadi ya, mungkin kalian punya kesempatan buat lihat yang para pesaingnya, tapi ya, gue rasa, hilalnya udah mulai kelihatan, dan harusnya launchingnya nggak jauh-jauh gitu. Walaupun kalau di tahun lalu, S Pro ini kan karena produk baru ya, S Pro ini sih keluarnya November ya. Tahun lalu yang bareng itu ya, September, si GoPro, dan juga Action 5. Tapi di tahun ini sih, gue berharap mungkin nggak terlalu jauh ya, si S Pro-nya, biar kita bisa dapat kepastian dalam waktu cepat juga. Tapi ya, September ini, paling nggak, Osmo Action 5 pun gue rasa worth the wait gitu ya. Bakal kayak apa. By the way, tadi, GoPro-nya udah launching, kalian kalau melihat video-video iklannya, atau mungkin review-review di luar sana, gue sih berekspektasi, kalau ya harusnya udah pada publish juga. Tapi ya, paling itu aja, sedikit pembahasan buat kali ini. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa, untuk berkarya. Terima kasih.